Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Sebuah pohon randu yang tumbuh di sisi jalan raya tanah merah desa tanah merah bangkalan roboh dan menimpa sebuah mobil kagliar warna oranye Nopol L1968TB yang dikemudikan Arif warga Surabaya Satu dari tiga penumpang terpaksa dirujuk ke IGD Syamrabu Bangkalan Nah merah, nah merah Inilah video rekaman warga tentang robohnya pohon di jalan raya tanah merah bangkalan yang menimpa sebuah mobil kagliar warna orec yang sedang melaju dari arah barat ke timur Diduga pohon randu yang ada di sebelah kanan jalan ini roboh karena sudah rapuh Satu korban warga Surabaya terpaksa dirujuk ke IGD Syamrabu Bangkalan akibat luka yang dideritanya Sedangkan pengemudi dan satu penumpang lainnya selamat dan mengalami luka ringan Berdasarkan informasi warga, mobil yang disetir oleh Arif warga Surabaya ini bertolak dari Surabaya menuju Sampang Namun naasnya setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut tertimpa pohon Setelah mengevakuasi korban, anggota Polsek dan Koramil setempat dibantu warga membersihkan dan memotong dahan yang melintang di tengah jalan Sehingga arus lalu lintas yang sempat macet akibat peristiwa tersebut akhirnya kembali lancar Kronologi terjadinya kecelakaan tadi, mobil dari Surabaya mau mengarah ke Sampang Di pertengah perjalanan tiba-tiba mobil tersebut tertimpa pohon Sehingga mengakibatkan perusahaan material dan korban Korban yang mengalami luka berat patah pada raham Korban tersebut adalah orang tua dari fit shopper mobil tersebut Alhamdulillah langsung diperkuasi ke posis mas tanah merah Dan langsung dihujuk pohon bangkalan Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material mobil tertimpa pohon ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah Peristiwa tertimpanya mobil karena pohon yang roboh di jalan raya Tanah Merah Dajah ini Sudah ditangani jajaran Polsek Tanah Merah Polres Bangkalan Mohamad Sahid, CTV